Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa. Diduga dijadikan tempat menyimpan limbah medis berbahaya. Dua mobil box diamankan anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Reskrim Suspolda, Jawa Timur. Limbah medis tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan, karena di dalamnya terdapat carum suntik, infus, serta potongan daging manusia bekas operasi yang sangat bau dan bisa menginfeksi. Inilah mobil box berisi limbah medis berbahaya yang diamankan anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Reskrim Suspolda, Jawa Timur. Di dalam dua mobil box terdapat tumpukan limbah medis yang semestinya dimustahkan karena berbahaya bagi lingkungan. Limbah medis ini milik perusahaan yang berada di Solo, Jawa Tengah sebagai perusahaan pihak ketiga untuk pemustahan limbah medis dari tujuh rumah sakit yang ada di Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo. Limbah tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan, karena di dalamnya terdapat carum suntik, infus, serta potongan daging operasi yang sangat bau dan bisa menginfeksi. Limbah yang ada di rumah sakit, untuk dilakukan pengusahaan di tempatnya harusnya memang sedang pengusaha sakit. Memiliki insulator di mana limbah tersebut 2x24 jam harus dimustahkan. Ini berlebihan waktunya. Selain menyita dua mobil box berisi limbah medis, polisi juga mengamankan empat orang sopir serta kernet. Sementara itu, terkait terjadinya pelanggaran, pihak kepolisian akan menindak terhadap korporasi maupun perorangan. Pengelolaan limbah medis ini sendiri melanggar Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 yang mengatur tentang lingkungan hidup dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Hari Tambayong, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.